Hai semuanya welcome back to my youtube channel jangan lupa like comment and subscribe selamat menonton Peko Banyaya akan libas Mark Marquez usai menandatangan kontrak dengan Dukati Mark Marquez mengaku belum dihubungi calon rekan steam barunya Peko Banyaya mengelola suasana yang berpotensi menimbulkan ketegangan antar dua pesaing perbut gelar dalam satu garasi akan menjadi hal utama yang harus dilakukan oleh peti Dukati ketika market ditanya apakah Peko Banyaya sudah mengucapkan selamat kepadanya setelah menandatangani kontrak pekan lalu sambil tersenyum dia menjawab tidak tapi CEO Dukati menelpon saya dan mengucapkan selamat ketika Mar Marquez berbagi garasi dengan dan Peko Banyaya garasi tim pabrikan Dukati akan menarik tahun depan garasi harus tenang perang dilintasan garasinya tenang tegas Rider berusaha 31 tahun itu Marquez berhasil memenangkan persaingan melawan pemimpin klasemen saat ini Jorge Martin untuk mendapatkan motor merah yang didambakannya inilah hidup inilah olahraga saya tidak senang jika ada pembalap yang dibiarkan tanpa motor dalam profesi seseorang harus egois dalam banyak hal karena semua orang menginginkan yang terbaik dan yang terbaik adalah motor merah Dukati bisa kami dapatkan ungkap Rider Gresini Dukati itu Mar Marquez menambahkan kita harus memainkan semua kartu kita kartu yang paling membebani adalah track para insiur Dukati seperti yang mereka katakan kepada saya yaitu memperhatikan perkembangan saya dengan motor 2023 itu lebih berbobot dibandingkan yang lainnya lalu ada faktor lain juga untuk itu Peko Banyasia berperang dengan marmakes dan siap untuk membuat marmakes tak berkotik di MotoGP 2024 ini